Selamat pagi, jembatan dikasih Tuhan. Kemarin ini, ya sekarang sedang banyak itu ya, real-real video-video singkat, baik di Youtube maupun di TikTok. Kemudian pernah nonton satu video singkat, kemudian pembicaranya adalah seorang dokter penyakit dalam. Ada orang tanya, dok apa betul ya nyanyi itu bisa menstabilkan gula darah? Wah tertarik juga, apalagi ngomong adalah seorang dokter penyakit dalam. Dia bilang, oh bisa, sangat bisa sekali nyanyi itu. Ya tentu kita mesti tahu diri, makannya ya gulanya mesti dikontrol. Dan nyanyi juga itu bisa menstabilkan gula darah. Wah saya lupa alasannya apa. Ya salah satu adalah apa? Karena Alkitab juga berkata, hati yang gembira adalah obat. Ya menyanyi itu bisa membuat hati gembira, dan itu bisa menjadi obat yang tidak bisa diobati oleh obat-obatan kimiawi. Ya kita bersyukur kepada Tuhan, orang Kristen adalah orang yang bukan cuma diberikan keselamatan oleh Tuhan, tapi juga diberikan nyanyian-nyanyian. Ya dan itu hanya diberikan kepada orang Kristen. Soalnya waktu kita nyanyikan seperti lagu, setelah selesai ibadah, amin, amin. Itu saya pernah coba hitung-hitung kira-kira 22 detik, saudara. Amin, 22 detik. Lalu juga ada sebuah agama juga saat yang sama juga ngomong amin, amin. Kira-kira juga sama 22 detik. Tapi yang satu ngomongnya amin, amin, amin. 22 detik. Sama waktunya, tapi rasanya lama sekali. Yang ini rasanya tidak terasa lama, tapi itu lamanya luar biasa dan sangat membosankan. Yaitu baru salah satu contoh kecil saja. Orang Kristen itu diberikan lagu. Dan kita harus nyanyikan dengan penuh sukacita, juga dengan penuh penghayatan. Kita berdoa. Tuhan kami sudah menggunakan mulut kami, tenaga kami yang berasal daripada Tuhan, untuk memuji-muji Tuhan. Dan sekarang tibalah waktunya kami memakai telinga kami untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Berbicara lah kepada kami, ya Tuhan. Karena kami sungguh membutuhkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkenan lembutkan hati dan jiwa kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus, kami memohon dan berdoa. Amin. Silahkan duduk. Mari kita membuka kembali dari Injil Lukas Fasal yang ke-21. Kita melihat dari ayat 7 hingga ayat yang ke-19. Lukas Fasal yang ke-21, kita melihat dari ayat 7, hingga ayat yang ke-19. Saya akan bacakan ayat 5, 6, 7. Jemaat sekali membacakan ayat yang ke-8, bertanggapan hingga ayat yang ke-19. Ketika beberapa orang berbicara tentang baik Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkata oleh Yesus, Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, Katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, Waspadalah, supaya kamu jangan dihisatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, Janganlah kamu terkejut, Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dasyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dasyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, Kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, Supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, Sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, Saudara-saudaramu, Kaum keluargamu, Dan sahabat-sahabatmu, Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak selai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, Kamu akan memperoleh hidupmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita masuk pada pasal yang tadi kita sudah baca, Saudara. Dan pada perikop ini, Tuhan Yesus memberikan kalimat-kalimat yang tidak disangka-sangka oleh murid-muridnya. Dan juga Tuhan Yesus memberikan kalimat yang sangat tidak diharapkan oleh murid-muridnya sendiri, Saudara. Murid-murid Yesus, Sebagai murid Yesus, Dan sebagai orang Yahudi, Mereka tentu punya harapan. Lalu kemudian apa harapan mereka, Saudara? Mereka berharap, Baik Allah, Yang super megah, Yang super kokoh, Yang super-super kuat sekali, Saudara. Itu tetap berdiri tegak. Dan menjadi kebanggaan semua orang Yahudi sampai selama-lamanya. Itu adalah harapan mereka, Saudara. Yang kedua, Mereka juga berharap agar bangsa Israel itu menjadi bangsa yang masyur. Menjadi bangsa yang terkenal. Bukan menjadi bangsa pecundang, Saudara. Mereka sekarang ini menjadi bangsa pecundang. Karena mereka sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Tetapi Saudara, Yang mereka dengar dari mulut Yesus justru sebaliknya. Tidak sesuai dengan harapan mereka. Saudara, sangat mungkin Semua orang Kristen zaman sekarang juga Mendengar kalimat-kalimat yang indah Dari mulut Yesus, Saudara. Tetapi pada faktanya belum tentu. Kenapa Saudara? Karena begitu banyak kalimat Yesus sebetulnya Yang tidak sesuai dengan harapan orang Kristen. Salah satu contohnya adalah apa? Bacaan firman Tuhan pada hari ini. Itu kalimat-kalimat yang tidak enak, Saudara. Sangat mungkin banyak orang Kristen. Termasuk kita juga mungkin kurang menyadari, Saudara. Jika tema-tema khotbah, Kebanyakan itu bersifat tematik. Maka kita kurang tahu, Saudara. Ada begitu banyak kalimat-kalimat Yesus Yang kurang mengenakan telinga kita. Kenapa, Saudara? Karena banyak kalimat teguran sebetulnya Dibandingkan kalimat hiburan Atau kalimat pujian, Saudara. Kalau kita baca Alkitab baik-baik, Saudara. Sebetulnya lebih banyak kalimat teguran Dibanding kalimat hiburan. Kenapa, Saudara? Karena di dalam khotbah itu ada dua macam khotbah. Pertama adalah khotbah bersifat eksposisi. Itu mengekspos ayat-ayat Alkitab. Sesudah menggali. Kedua adalah khotbah bersifat tematik, Saudara. Apa beda khotbah eksposisi dengan khotbah tematik, Saudara? Khotbah-kotbah eksposisi itu mengkotbahkan khotbah secara berurutan. Sehingga, Saudara, pengkotbah itu tidak bisa pilih-pilih khotbah. Apa yang sudah disiapkan oleh Alkitab itu tidak boleh dipilih-pilih, Saudara. Oh, yang enak-enak saya pilih. Yang tidak enak saya tidak pilih. Tidak bisa. Itu mesti berurutan. Sedangkan khotbah-kotbah yang bersifat tematik, Saudara, itu khotbah-kotbah bersifat tema-tema. Yang bisa dipilih-pilih oleh pengkotbah, Saudara. Maka ketika pengkotbah mengkotbahkan khotbah tematik, maka tentu saja, Saudara, waktu mempersiapkan khotbahnya, cenderung pilih khotbah yang menyenangkan telinga pendengarnya. Itu secara otomatis akan pilih khotbah-kotbah yang menyenangkan telinga pendengarnya. Misalnya sekarang ini dalam keadaan zaman ekonomi yang sulit luar biasa, Saudara. Oh, kurang baik. Maka kemudian, Saudara, pengkotbah akan cenderung pilih khotbah yang sesuai dengan kondisi saat ini. Nah, maka kemudian mulai khotbah. Temanya bagaimana bertahan dalam penderitaan. Bagaimana sikap sebagai orang Kristen. Semuanya pasti enak-enak, Saudara. Itu adalah beda antara khotbah tematik dengan khotbah-kotbah eksposisi. Dan sudah beberapa minggu ini kalau kita sadari, Saudara, khotbah-kotbahnya itu kurang menyenangkan telinga kita, Saudara. Minggu lalu khotbahnya tentang baik Allah tanpa kehadiran Allah. Atau alias Yesus berkata bahwa baik Allah ini loh ya, baik Allah ya, yang kamu agung-agungkan, yang kamu kagumi, itu akan diruntuhkan. Oh, itu enggak enak, Saudara, khotbahnya. Dan sebelumnya lagi, Saudara, khotbah sindiran. Bagaimana persembahan si janda miskin yang kalah besar dibanding persembahan orang-orang kaya. Tapi Yesus berkata, persembahan dia lebih besar daripada persembahan orang-orang kaya. Itu adalah khotbah sindiran, Saudara. Dan itu sangat tidak mengenakan. Dan sebelumnya lagi adalah khotbah bersifat doktrinal, yaitu doktrin Kristus. Yang membahas tentang hubungan antara Yesus dengan Daud, Saudara. Kalau kita pikir, apa hubungannya buat saya sekarang? Khotbah tentang hubungan antara Yesus dengan Daud, apa hubungan dengan saya sekarang, Saudara? Maka itu seringkali itu tidak mengenakan, Saudara. Tidak menyenangkan pendengar. Dan minggu lalu, kita sudah bahas tentang Yesus dan murid-muridnya. Pada waktu mereka meninggalkan baik Allah. Lalu kemudian salah seorang murid berkata kepada Yesus, sambil menunjuk kepada baik Allah. Mereka keluar dari baik Allah, dan kemudian Saudara, mereka menunjuk kepada baik Allah. Dan kemudian mereka berkata, Guru, lihatlah, betapa kokohnya batu-batu itu, dan megahnya gedung-gedung itu, Saudara. Murid Yesus begitu kagum dengan gedung baik Allah. Yang super megah, yang super kokoh, yang super-super indah, Saudara. Andai saja kalau baik Allah, Saudara, tidak diruntuhkan, atau sekarang masih ada, Saudara, mungkin bisa jadi salah satu gedung terindah di dunia, Saudara. Coba kita bandingkan gedung-gedung terindah di dunia. Salah satunya adalah Partenon. Itu dibangun kira-kira abad kelima sebelum Masehi, Saudara. Itu dibangun selama 15 tahun Partenon. Gedungnya indah luar biasa. Ditujukan kepada Dewi-Dewi Atena. Dibangun indah luar biasa. Tetapi cuma 15 tahun, Saudara. Bagaimana dengan baik Allah? Tidak tanggung-tanggung. 64 tahun dibangun. Pasti indah sekali. Batu-batunya dari pualam-pualam yang putih, lalu kemudian itu dilapis dengan emas indah luar biasa, Saudara. Herodes mengeluarkan biaya luar biasa besar di dalam membangun baik Allah, Saudara. Dan kemudian gedung-gedung yang lain, Saudara. Seperti misalnya Hagia Sofia yang ada di Istanbul, Turki. Dibangun pada zaman Raja Konstantinopel di Bisantium, sekarang bernama Istanbul, Saudara. Itu dibangun selama 5 tahun. Itu indahnya luar biasa, Saudara. Tapi cuma 5 tahun. Dan juga gedung yang lain, Borobudur dibangun pada abad ke-8. Itu dibangun selama 55 tahun. Itu indah sekali, Saudara. Dan juga Taj Mahal yang dibangun di Agra India untuk menghormati istri ketiga dari si Raja bernama Mumtad Taj Mahal. Saudara, itu dia menggunakan uang sekarang adalah 6 triliun rupiah, Saudara. Dan itu dibangun selama 22 tahun. Itu indah luar biasa. Tetapi dibandingkan dengan baik Allah. Enggak, tanggung-tanggung. 64 tahun, Saudara. Betapa indahnya, betapa kokohnya. Maka tidak heran, Saudara. Murid-murid, mereka begitu kagum kepada baik Allah. Dan juga semua orang Yahudi begitu kagum kepada baik Allah, Saudara. Dan andai kita pada waktu itu juga hadir di sana, Saudara. Waktu hidup, Saudara. Kita juga pasti akan mengagumi gedung baik Allah, Saudara. Tetapi, Saudara, heran. Yesus tidak kagum. Yesus tidak kagum, Saudara. Malah kemudian Yesus berkata kepada mereka, Apa yang kamu lihat di situ akan datang hari di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan, Saudara. Saudara, antara perikop ini dengan perikop sebelumnya, Saudara. Si janda yang miskin itu, Saudara. Itu sangat kontras sekali. Saudara, kalau kita baca Alkitab ya coba kita cari kontrasnya, kita banding-banding. Wah, Saudara, waktu ketemu wah, kita bahagia sekali. Saudara, di mana kontrasnya? Di dalam perikop sebelumnya, Saudara. Semua orang kagum kepada persembahan daripada orang-orang kaya yang begitu banyak dimasukkan dalam peti persembahan celing-celing itu banyak kagum, Saudara. Tapi Yesus tidak kagum kepada orang-orang kaya. Malah Yesus, Saudara, kagum kepada seorang janda miskin yang secara nominal persembahan itu kecil sekali, Saudara. Cuma dua peser. dua ribu lima ratus rupiah kira-kira uang sekarang, Saudara. Tapi Yesus kagum kepada si janda miskin. Kenapa? Karena orang kaya memberikan persembahan dari kelimpahannya. Si janda miskin dari kekurangannya, Saudara. Orang begitu kagum. Wih, nominalnya besar, Saudara. Tetapi Saudara, Yesus lihat persentasenya yang besar. Bukan nominalnya, Saudara. Maka si janda miskin secara nominal kecil. Tapi secara persentasenya besar sekali, Saudara. Maka kemudian Yesus kagum kepada si janda miskin. Dan dalam perikop yang kemarin pada minggu lalu, Saudara, itu seorang kagum kepada gedung bait ala yang besar sekali, Saudara. Tapi Yesus tidak kagum, Saudara. Malah Yesus berkata, semuanya ini akan dihancurkan, Saudara. Apa yang dikagumi oleh manusia, Saudara? Gedung, hebat, kokoh, megah, indah, kaya, Saudara. Juga apa yang dikagumi oleh manusia. Kepandayan seringkali membuat kita kagum, Saudara. Uang juga seringkali membuat kita kagum. Kecantikan, ketampanan seringkali membuat kita kagum, Saudara. Kita kagum oleh manusia. Wih, pintarnya luar biasa. Banyak orang begitu kagum sama pendeta Sivantong, Saudara. Tidak salah. Tetapi, Saudara, jangan melebihi mengagumi Allah. Kenapa? Karena Tuhan pernah berkata, apa yang dikagumi oleh manusia itu dibenci oleh Allah. Kita lihat lagi dalam Lukas fasal 15. Lukas fasal 16 ayat yang ke-15 B. Lukas fasal 16 ayat yang ke-15 B. Mari kita baca bersama-sama yang bagian B-nya saja Lukas fasal yang ke-16. Lukas fasal 16 ayat yang ke-15 B. Tetap sebab apa? Kita mulai dari kata sebab apa? Dua, tiga. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah, Saudara. Boleh kagum sama orang? Boleh, Saudara. Tapi jangan mengagumi orang lebih daripada mengagumi Allah. Banyak orang begitu kagum sama pendeta Sivantong, Saudara. Akhirnya, bukan cuma kagum, Saudara. Akhirnya marah menjadikan Pak Tong seperti sebagai Tuhan, Saudara. seperti sebagai dewa, Saudara. Wih, kagum pinter banget, Saudara. Sehingga, Pak Saudara, banyak orang kebudian dan menjadi Tongisme seperti Tuhan Pak Tong, Saudara. Bukan. Pak Tong adalah manusia yang dikasih hikmat kepandaian luar biasa oleh Tuhan. Tidak lebih tidak kurang, Saudara. Waktu kita kagum sama Pak Tong, boleh, Saudara. Tapi kita harus mengagumi Tuhanlah yang menciptakan Pak Tong. Tuhanlah yang menciptakan manusia, Saudara. Maka kita mesti mengagumi Tuhan lebih daripada mengagumi manusia, Saudara. Dan kemudian murid-murid Yesus pada waktu mereka mengagumi baik Allah, mereka tidak mampu melihat, Saudara, bahwa gedung baik Allah itu sudah tidak lagi mewakili Allah. Saudara, murid-murid Yesus lupa, Saudara. Lupa apa, Saudara? Baru kemarin loh, baru kemarin Yesus mengobrak-abrik baik Allah, Saudara. Yang sudah dicemari oleh para pedagang, yang sudah dicemari oleh orang-orang yang munafik, Saudara. Baru kemarin mengobrak-abrik baik Allah, Saudara. Mereka kemudian mereka berjualan falas, faluta asing, menukar dari mata uang Romawi menjadi mata uang Yahudi untuk persembahan baik Allah, mereka jual gila-gilaan. Mereka menjual binatang dan korban juga itu gila-gilaan, Saudara. Maka Yesus marah luar biasa. Ini yang megah, yang mengagumkan dalamnya rusak, Saudara. Maka Yesus mengobrak-abrik baik Allah, Saudara. Dan kemudian orang yang datang beribadah kebaik Allah, itu cuma menjalankan ritual agama. Itu sudah tidak mewakili Allah. Gedungnya masih ada, tetapi sudah tidak ada nilai spiritual. Yang ada cuma ritual-ritual, Saudara. Saudara, Allah benci dengan yang namanya ritual-ritual, Saudara. Allah suka kepada hati manusia. Tuhan pernah berkata, persembahanmu itu ya, yang begitu banyak dibakar dan kemudian ada baunya naik ke atas. Jangan kamu kira saya suka, saya benci. Kenapa? Karena persembahan-persembahanmu itu adalah persembahan yang tidak keluar dari hati. Itu cuma persembahannya bersifat ritual saja. Aku benci dengan ritual-ritualmu, Saudara. Tapi orang rasa, oh aku sudah beribadah persembahan, aku sudah beribadah kepada Tuhan, Saudara. Tuhan sangat benci dengan ibadah tanpa spirit, tanpa roh. Saudara, sangat benci. Tuhan suka dengan orang beribadah dengan hatinya, Saudara. Maka Tuhan berkata, kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu. Bukan dengan segenap uangmu, tetapi dengan segenap hatimu. Dengan spirit, bukan cuma dengan ritual-ritual semata, Saudara. Gedung baik Allah, begitu bagus dari luar, tapi dalamnya Saudara, itu sudah bobrok. Kalau gitu, untuk apalagi gedung sebagus itu Saudara. Murid-murid Yesus lupa, baru kemarin Yesus mengobrak abrik baik Allah, Saudara. Tapi mereka terus mengagumi baik Allah. Dan juga Saudara, murid-murid lupa dan tidak mampu melihat bahwa baik Allah itu tanpa kehadiran Allah kembali. Kalau gedung baik Allah, Saudara, sudah tidak mewakili Allah lagi dan sudah tidak ada kehadiran Allah, Saudara, buat apa lagi gedung itu, Saudara? Kecuali apa? Kecuali dihancurkan. Supaya nama Allah tidak dicemarkan, Saudara. Mereka menghina nama Allah. Kenapa? Karena sudah cemar, Saudara. Maka ya sudah dihancurkan saja, Saudara. Demikian pula sekarang dengan gedung-gedung, gereja di Eropa yang luar biasa besar, yang luar biasa indah, Saudara. Tetapi sudah kosong. Kecuali untuk turis-turis datang, ih bagus, luar biasa, Saudara. Dan mereka kagum, Saudara. Pertanyaannya, kenapa gedung-gedung gereja di Eropa itu sudah mulai kosong, Saudara? Sedih banget. Karena mereka sudah tidak lagi memerlukan Allah. Mereka sudah tidak perlu Injil, Saudara. Yang kedua, karena penginjilan itu sudah mati, Saudara. Sudah tidak perlu. Sudah ya, jangan bicara agama. Itu berbentuk privat, Saudara. Tidak boleh bicara agama, Saudara. Saudara, mereka lupa orang Eropa. Bagaimana dulu mereka adalah bangsa barbar. Bangsa yang kacau balau, Saudara. Kemudian mereka bisa maju secara ekonomi, secara kebudaya, secara musik, Saudara. Kenapa? Karena pengaruh Kristen. Maka mereka maju. Tetapi, Saudara, sudah mereka maju. Mereka sudah membuang Kristen. Mereka sudah tidak lagi memerlukan Kristen dan mereka membuang Allah, Saudara. Sama, Saudara. Kalau nanti gedung Geri-geri Palembang jadi, Saudara. Jangan mengagumi gedung lebih daripada mengagumi Allah. Kenapa, Saudara? Karena gedung bisa jadi ya karena Allah. Saudara, kita harus mengagumi Allah lebih daripada gedung, Saudara. Dan juga jangan beribadah hanya karena menjalankan ritual. Jangan, Saudara. Karena Tuhan benci. Mari beribadah, Saudara, dengan spiritual, Saudara. Dan kalau kita, Saudara, tidak menjalankan dua hal tadi, maka kita akan mengulang-ulang kembali apa yang terjadi di Eropa sana. Saya mengajak kita sekalian sekarang. Mulai sekarang, mari kita tangisi gereja ini, Saudara. Sebelum apa? Sebelum ditangisi oleh anak cucu kita, Saudara. Gereja di Eropa begitu megah, Saudara. Sekarang begitu banyak orang menangis. Kosong. Bagus, tapi kosong. Bagus, tapi sudah tidak ada Tuhan di sana, Saudara. Maka sebelum ditangisi oleh anak cucu kita, kita mulai tangisi gereja kita, Saudara. Dan juga kita mulai tangisi gereja-gereja lain, Saudara. Kita harus minta belas kasihan Tuhan kepada kita sekalian. Tuhan kasih hanilah gereja ini. Tuhan kasih hanilah gereja-gereja lain, Saudara. Kita mesti menangisi sekarang, Saudara. Karena nanti akan ditangisi oleh anak cucu kita, Saudara. Dan kemudian Tuhan Yesus waktu berkata, semua ini akan diruntuhkan, akan dihancurkan, Saudara. Maka kemudian mereka bertanya kepada Yesus dalam ayat yang ketujuh. Guru, bila manakah itu akan terjadi? Kapan, Saudara? Bila manakah? Kapan baik-baiklah akan diruntuhkan? Dan apa tandanya kalau itu akan terjadi, Saudara? Mereka sangat terkejut. Kenapa? Karena ternyata Yesus, Saudara, tidak mengagumi apa yang mereka kagumi. Malah Yesus mengatakan, menghancurkan, Saudara. akan hancur apa yang mereka kagumi, Saudara. Maka kemudian mereka bertanya, kapan Tuhan? Kapan guru? Apa tandanya, Saudara? Saudara, mereka percaya dengan omongan Yesus. Mereka tidak berkata, oh tidak mungkin, tidak mungkin, tidak Saudara. Mereka percaya. Kenapa Saudara? Karena Yesus ngomongnya serius sekali, Saudara. Yang kedua, Saudara, karena ucapan Yesus itu penuh dengan kuasa, Saudara. Yesus tidak pernah bohong satu kalipun. Waktu ngomong, apa yang kamu kagumi itu akan diruntuhkan, akan hancur, dan bahkan tidak ada satu batu nempel dengan batu yang lain, Saudara. Yesus tidak menjawab kapan, tetapi Yesus memberikan peringatan-peringatan kepada murid-muridnya. Yesus berkata, waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Dengan apa? Dengan akan ada banyak orang akan memakai namaku, bahkan berani mengaku, akulah dia. Dan mereka juga berkata, waktunya sudah dekat. Yesus juga beri peringatan sama mereka, jangan terkejut kalau kamu mendengar tentang peperangan dan pemerintah tangan, jangan terkejut. Dan bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan juga akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, Saudara. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar, akan ada kelaparan. Ini negatif sekali. Di berbagai tempat akan terjadi banyak penyakit sampar dan kelaparan, Saudara. Dan juga akan terjadi hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit, Saudara. Yesus, Saudara, berkata, memberikan peringatan pada mereka. Dan itu adalah tanda-tanda yang mendahului sebelum baik Allah diruntuhkan, Saudara. Ini kalimat tidak enak semua. Yesus mengatakan satu kalimat, akan ada penyakit sampar, Saudara. Coba Saudara, lihat saja di Youtube, gereja-gereja, Saudara. Sekarang kutip lagi Masmur 91 ayat 5-6. Mari kita buka Masmur 91 ayat 5-6. Mereka kutip lagi ayat-ayat ini, Saudara. Masmur 91 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ini dikutip-kutip lagi, Saudara. Mari kita baca bersama-sama Masmur 91 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Satu, dua, tiga. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Saudara, itu kalimat sekarang dikutip-kutip lagi. Mereka ngomong-ngomong lagi, Saudara. Pada waktu pandemi terjadi, Saudara, gereja-gereja keluarkan ayat ini. Wah top banget, Saudara. Jangan takut terhadap penyakit sampar, jangan takut terhadap penyakit menular, Saudara. Pada faktanya, banyak pendeta yang mati. Pada faktanya, banyak orang Kristen yang mati. Ternyata ini sangat menakutkan, Saudara. Penyakit menular, COVID-19, Saudara. Banyak orang Kristen yang mati. Wah sangat menakutkan. Maka ayat ini, Saudara, itu hilang dengan sendirinya. Heran sekali, Saudara. Tetapi ketika kemudian, COVID-19 sudah mulai melandai, Saudara, itu ayat muncul lagi, Saudara. Seheran sekali, Saudara. Kenapa, Saudara, sekarang muncul lagi dan mereka, Saudara, keluarkan ayat, itu lihat-lihat sikon, situasi dan kondisi. Ini sangat menyedihkan sekali, Saudara. Pertama, nekat keluarkan ayat. Jangan takut sama penyakit sampar, penyakit menular, jangan takut. Begitu kemudian ganas, oh mereka takut. Hilang ayatnya, Saudara. Kalau sudah melandai, berani lagi keluarkan ayat seperti itu, Saudara. Main-main dengan Tuhan. Dan kemudian, Yesus melanjutkan lagi peringatannya kepada mereka di dalam ayat yang ke-12. Yesus berkata, tetapi sebelum semuanya itu terjadi, kamu akan ditangkap. Gak enak lagi. Kamu akan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah dan ibadat dan penjara-penjara. Kamu akan dihadapan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku, Saudara. Dan kemudian, di dalam ayat yang ke-13, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu, Saudara. Saudara, kapan ya bersaksi itu tentang Yesus yang paling efektif dan paling efisien, Saudara. Bukan saat lancar. Orang kalau lancar, kaya, sehat, Saudara, kita beritakan Injil, tidak laku, Saudara. Alah, ngomong-ngomong begini, Saudara, bosan. Tapi pada waktu, Saudara, keadaan tidak aman. Pada waktu penganiayaan atau pada waktu orang Kristen dianiaya, itu paling efektif dan paling efisien, Saudara. Kenapa? Kerajaan Roma, kerajaan kafir, menyembah kepada dewa-dewa, Saudara, menjadi Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen dianiaya. waktu dianiaya, Saudara, mereka tidak gentar. Percaya Yesus? Mau? Oke. Mati hukumannya. Kepala pisah dari badan. Percaya Yesus? Oke, nanti kamu akan dimakan oleh singa yang kelaparan. Ayo. Percaya Yesus? Mereka tetap percaya. Tidak peduli, Saudara. maka kemudian mereka banyak ditangkap, diadili, dikasih kesempatan, ayolah, sangkal Yesus, kamu selamat. Tidak, kami justru terhormat karena kami boleh percaya kepada Yesus dan kami terhormat ketika kami dianiaya, bahkan kami dihukum mati, kami terhormat. Wah, luar biasa, Saudara. Maka ada satu orang bernama Tertulianus seorang pengacara Roma, bukan orang Kristen, menjadi pengacara mereka, membela mereka, Saudara. Juga bilang, sudahlah, sangkal Yesus, kamu selamat. Berapa susah sangkal Yesus, kamu selamat. Mereka bilang sama Tertulianus pengacara, enggak, kami tidak mungkin menyangkal Yesus. Justru kami dapat kehormatan ketika kami dianiaya, Saudara. Maka kemudian akhirnya mereka dijatuhi hukuman mati, fonis mati. Dan sejarah mencatat, Saudara. Waktu mereka mendengar fonis mati, mereka meninggal pengadilan. Mereka hormat dulu kepada hakim. Mereka hormat, kemudian mereka berkata, terima kasih Pak Hakim, kami boleh mati demi Yesus Tuhan saya, Saudara. Dan mereka meninggal pengadilan. Bukan seperti orang kalah, tapi seperti seorang pemenang, Saudara. Maka Tertulianus, seorang pengacara yang membela mereka, Saudara. Kaget, kok bisa ya? Ini iman macam apa ya? Nyangkal kan, enggak susah, gampang. Mereka pastikan selamat, tapi mereka lebih pilih mati daripada mereka selamat, Saudara. Secara tubuh mereka. Maka kemudian Tertulianus menjadi seorang yang begitu terpikat dengan kekristianan. Saat kapan, Saudara? Saat orang kristian dianiaya. Jadi sangat terpikat. Kemudian dia pikir, saya mesti menyelidiki ini iman macam apa, Saudara? Dia selidiki. Waktu dia selidiki, dia ngerti. Bahwa Yesus itu, itu disalibkan bukan karena dia terkutuk, tetapi dia menjadi kutuk untuk menggantikan orang yang terkutuk karena dosa, Saudara. Dan Yesus yang disalibkan itu tidak mati sampai selama-lamanya, tapi bangkit pada hari ketiga, Saudara. Wah, itu yang dipercaya oleh orang-orang Kristen. Tuhan kami, bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang bangkit sesudah mati. Itu dipercaya oleh mereka, Saudara. Dan saksikan itu banyak luar biasa. Waktu si Tertulianus menyelidiki iman Kristen, dia begitu terpikat dengan iman Kristen, Saudara. Kemudian dia berkata satu kalimat, sesudah aku menyelidiki iman Kristen, maka tidak mungkin aku tidak menjadi seorang Kristen, Saudara. Kapan kesaksian itu efektif dan efisien, Saudara? Justru pada saat penganiayaan. Pada waktu orang Kristen menderita dianiaya, Saudara, itu kesaksian sangat efektif dan sangat efisien. Juga seorang bernama Poli Karpus, seorang Bapak Gereja, murid dari Rasul Yohanes. kemudian ditangkap, kemudian disuruh menyangkal Yesus. Sangkali Yesus, sudah kamu selamat. Dan kemudian, tidak, saya tidak menyangkali Yesus Tuhan saya. Sudahlah, sangkali, kamu selamat, berapa susahnya. Terus kemudian Poli Karpus berkata, kalimat yang sangat terkenal luar biasa sampai sekarang, Saudara. Saya percaya, Rokudus yang memimpin dia keluarkan kalimat itu. Dia berkata, 86 tahun aku ikut Yesus dan tidak pernah satu kalipun dia berbuat salah kepada saya dan tidak pernah satu kalipun dia mengecewakan saya. Bagaimana mungkin sekarang saya mengecewakan dia, Saudara. Oh, ngotot, tidak mau, ya sudah, Saudara, dibakar, Saudara. Diikat di sebuah tonggak kemudian dibakar, Saudara. kapan kesaksian Kristen paling efektif dan paling efisien, Saudara? Pada waktu penderitaan, Saudara. Yang kedua, Saudara, pada waktu, orang sekarat, Saudara, pada waktu orang sekarat, sudah sakit-sakitan, tidak punya harapan lagi, itu paling efektif, Saudara, kesaksian itu disampaikan kepada mereka. dulu pernah Pak Hong ajak saya, Pak, sepupu saya sakit di rumah sakit. Boleh besuk Pak? Oh boleh, boleh. Yuk kita besuk, kita lihat Saudara. Ini belum Kristen Pak, tidak apa-apa. Besuk siapapun, boleh Saudara. Kemudian dia terkena sakit, ginjal, sudah gagal. Dan kemudian sesudah itu, saya tidak bicara injil sama dia. Cuma ngobrol-ngobrol, ya ngobrol ngalor ngidul, pokoknya ngobrol Saudara. Dan kemudian sebelum pulang, saya bilang, boleh saya berdoa? Oh boleh Pak. Oke, sebelum berdoa saya akan nyanyi buat Bapak. Saya nyanyi Saudara. Saya nyanyi lagu Nyamanlah Jiwaku, saya nyanyi lagu Besarlah Alaku, dan juga Kasih Allah. Sudah selesai, kemudian doa, juga doa Saudara, doa yang umum-umum saja. Semoga Tuhan kuatkan dia dan sebagainya. Dan kemudian sesudah itu, sebelum pulang, saya bilang sama anaknya, nanti kalau Bapak kamu ada apa-apa, telepon saya ya. Nanti saya akan segera datang ke rumah sakit. Ya om, Saudara, sudah. Seminggu kemudian kira-kira terima telepon, oh anaknya, waduh ada apa-apa nih. Kemudian cepat datang ke rumah sakit, dan kemudian waktu melihat, oh ternyata segar-segar saja Saudara. Dan kemudian waktu datang, dia bilang, begini Pak Amin, kenapa saya minta Pak Amin datang kemari? Oh ya kenapa ya, tidak apa-apa saya bilang. Tidak apa-apa. Ya karena saya ingin dengar Pak Amin nyanyi lagi buat saya. Hah? Nyanyi? Nyanyi? Oh boleh? Saya bilang, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dan kemudian Saudara, saya nyanyi. Sesudah itu kemudian dia bilang, tahu tidak Pak Amin? Tadi sesudah Pak Amin datang, kemudian pulang, malam itu saya sudah berdoa Pak. Berdoa, bagus dong saya bilang, mesti bersandar sama Tuhan, bagus. Dia bilang, mau tahu tidak Pak, doa sama siapa? Sama siapa? Saya doa sama Tuhan Yesus. Sama Tuhan Yesus. Oh sudah jadi Kristen ini? Dan kemudian Saudara, saya nyanyi, kemudian sesudah itu saya tantang dia. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. nyanyi, kemudian doa lagi Saudara. Dan kemudian sesudah itu pulang, dengan pesan lagi sama anaknya, kalau ada apa-apa, telepon saya ya. Ya Om. Kira-kira dua minggu kemudian, ditelepon lagi. Ini pasti minta nyanyi lagi nih Saudara. Terus kemudian saya datang, rumah sakit, begitu datang, dia sudah dalam keadaan yang sangat lesu Saudara, sudah pucat mukanya. Dan dikelilingi oleh 13 orang, kira-kira saudara-saudaranya di rumah sakit Mama Rusin. Kemudian dia berkata, Pak Amin, saya minta Pak Amin, nyanyi lagi. Saya sudah dalam keadaan yang sangat-sangat berat sekali. Tolong nyanyi lagi Pak. Saudara, kemudian saya nyanyi lagi. Kira-kira tiga lagu Saudara. Di hadapan 13 anggota keluarga, saya hitung Saudara. Dan kemudian, dua jam kemudian saya pulang, dia meninggal dunia Saudara. Saudara, pada waktu orang sekarat, pada waktu orang menderita Saudara, itu saat yang paling efektif dan paling efisien di dalam memberitakan Injil Saudara. Kita lanjut Saudara. Di dalam ayat yang ke-14 dan yang ke-15 Saudara, sebab itu, tetapkanlah dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibanta lawan-lawanmu. Bukan berarti Saudara, kita tidak perlu belajar apologetika. Tidak, bukan berarti Saudara. Sudahlah ya, pokoknya kita percaya, nanti kalau penganian sudah, Tuhan akan kirim kata-kata. Tidak Saudara. Tidak Saudara. Kita tetap mesti belajar apologetika. Apa apologetika? Itu adalah dasar pembelaan iman Kristen, Saudara. Dulu banyak orang Kristen dalam abad pertama, itu dianiaya Saudara. Besar-besaran, menakutkan, menyeramkan Saudara. Tapi ada satu orang, bernama Justinus Martyr, bernama Justin Saudara. Disebut Martyr, karena dia mati secara Martyr. Dia membela iman orang Kristen. Dia menulis surat kepada Raja Saudara. Jangan anehnya orang-orang ini, mereka tidak salah, mereka tidak berontak kepada kamu kok. Mereka punya iman sendiri. Saudara, itu mereka, dia memberikan suatu pembelaan kepada orang-orang Kristen, Saudara. Dan menjadi sangat terkenal. Apologetika dari Justin Martyr, Saudara. Bukan berarti ya, aku dikati diam-diam, nanti Tuhan akan kasih kalimenda, Saudara. Tetap harus belajar, Saudara. Kalau misalnya, Saudara, ada orang bertanya sama kita, kenapa sih saya mesti percaya sama Yesus untuk keselamatan jiwa saya, Saudara? mesti bisa jawab. Jangan nunggu wangsit. Tuhan, dia tanya, cepat kasih sama saya, cepat, saya butuh nih. Tidak, Saudara. Mesti siap sebelumnya. Orang tanya, kenapa saya mesti percaya sama Yesus untuk keselamatan jiwa saya, Saudara? Kita mesti bisa jawab. Kenapa? Karena manusia berdosa tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak bisa. Dengan apa? Kebaikan tidak bisa. Perbuatan baik tidak bisa. Kesalahan tidak bisa. Bagi Tuhan, kesalahan manusia seperti kain kotor. Kebaikan, tidak satu orang pun berbuat baik, Saudara. Semua punya motivasi terselubung, Saudara. Kenapa? Saya mesti percaya sama Yesus demi keselamatan jiwa saya. Pertama, karena manusia berdosa tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Kecuali Tuhan yang menyelamatkan, Saudara. Yang kedua, karena manusia berdosa harus dihukum. Dan supaya tidak dihukum, Saudara, mesti ada yang menggantikan dihukum. Dan orang itu harus manusia. Tidak boleh Tuhan, Saudara. Tuhan tidak bisa menggantikan dosa manusia. Hanya manusia bisa menggantikan dosa manusia, Saudara. Itulah sebabnya. Yesus, Tuhan, dan manusia. Dia Tuhan, bisa menyelamatkan. Dia manusia, dia bisa menggantikan dosa kamu. Itulah sebabnya. Kamu mesti percaya kepada Yesus demi keselamatan jiwa kamu, Saudara. Maka, Saudara, ketika orang bertanya, kita harus bisa menjawab, Saudara. Apalagi sudah 2000 tahun Yesus berlalu, Saudara. Sudah begitu banyak orang-orang dianiaya. Sudah begitu banyak pelajar tentang apologetika, Saudara. Sudahkah kita belajar? Waktu orang bertanya, kita bisa menjawab, Saudara. Berdasarkan kata-kata hikmat dari Tuhan. Dan yang terakhir, Saudara dalam ayatnya, yang ke-16, Yesus berkata lagi, dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu, Saudara. Saudara, Yesus mengatakan kalimat-kalimat seperti itu, kamu akan diserahkan, Saudara. Dia berbicara kepada murid-muridnya, sebelum baik Allah diruntuhkan, kamu akan diserahkan oleh karena namaku, kamu akan dianiaya, Saudara, oleh karena namaku. tapi kemudian Yesus berkata, tidak sehelai pun dari rambutmu, dari rambut kepalamu itu akan hilang, Saudara. Apa artinya? Segala sesuatu dibawah kedaulatan Allah, Saudara. Bersyukurlah orang-orang Kristen sebelumnya dari non-Kristen, Saudara. Kenapa? Waktu jadi Kristen, wah penuh perjuangan, dimusuhin, diintimidasi, Saudara, diusir, enggak dikasih uang lagi, dihina, Saudara. Bersyukurlah. Kenapa, Saudara? Pada waktu kemudian orang ingin jadi Kristen, sebelumnya bukan orang Kristen, dia akan lebih bertahan di dalam penderitaan, Saudara. Sudah begitu banyak orang-orang, seperti misalnya Sadhu Sundar Singh, Saudara. Orang India pingin menjadi seorang Kristen, Saudara. Waduh, orang Hindu sangat ketat luar biasa sama agama mereka, Saudara. Ini anaknya pingin jadi orang Kristen. Enggak boleh, Saudara. Dianiaya, diusir, Saudara. Untung tidak dibunuh, Saudara. Waktu dia diusir, dianiaya, enggak dapat uang lagi, Saudara. Kalah dia, Saudara. Tidak. Dia makin percaya kepada Yesus. Kenapa? Yesus pernah berkata, mau jadi Kristen, ya siap-siap aja kamu dianiaya, Saudara. Yesus sudah katakan jauh-jauh hari, Saudara. Dan kemudian Yesus berkata, tidak ada sehelai dari rambutmu, dari kepalamu itu akan hilang, Saudara. Kenapa? Semua berada dalam kendali Tuhan, Saudara. Rambut di kepala kita, jatuh pun, Saudara, atas izin Tuhan di dalam kedaulatan Tuhan, Saudara. Maka kemudian Yesus berkata, jangan takut, kamu harus tetap bertahan, Saudara. Saudara, apakah kita, Saudara, pada saat kita menjadi murid Yesus, pada waktu itu, Saudara, mendengar kalimat ini, takut, Saudara. Harusnya tidak. Kenapa? Mereka bersyukur, dapat bocoran, Saudara. sudah dibocorkan dulu, kamu akan menderita, kamu akan dianeya, kamu diserahkan oleh orang tua kamu, bahkan kamu akan dibunuh, Saudara. Bersyukur. Kenapa? Karena sudah dapat bocoran, Saudara, dari Yesus. Yang kedua, tidak takut. Kenapa? Karena sudah dapat jaminan dari Yesus, Saudara. Justru yang belum percaya kepada Yesus, harusnya mereka yang takut, Saudara. Saudara, itu zaman dulu. kalau zaman sekarang, Saudara, pada waktu kemudian kita dianeya, Saudara, perlu takut enggak, Saudara? Enggak usah takut. Kenapa? Sama saja, dulu sekarang sama saja, Saudara. Kita bersyukur ya, kita sekarang ini, Saudara, beragama, bebas, beribadah, enggak diintimidasi. Coba di Mesir, Saudara, ibadah, bom siap-siap meledak, Saudara. Juga seperti di Irak, tempat-tempat sana, Saudara, mereka ibadah siap-siap, bom meledak, Saudara. Tapi kita aman-aman saja, Saudara. Tapi harus hati-hati, waktu keadaan aman, Saudara, sebetulnya jiwa kita tidak aman. Kenapa? Karena terlalu nyaman, Saudara. Nyaman itu sangat enak, sekaligus sangat bahaya, Saudara. Mari kita, Saudara, kita betul-betul, waktu kita membaca ayat ini, ini buat orang-orang pada zamannya, Saudara, bukan buat kita, Saudara, bukan buat kita. Kenapa? Kan Yesus bilang, sebelum baik Allah diruntuhkan, nah, kamu akan menerima semuanya ini, Saudara. Itu buat mereka, Saudara. Mereka tidak takut. Dan betul terjadi, Saudara. Polikarpus, Tertulianus, orang-orang Kristen, betul terjadi, Saudara. Tapi justru karena itu, itu Kristen berkembang lebih pesat, lebih cepat, Saudara. Kristen makin dihambat, makin merambat, Saudara. Kenapa? Karena kalimat-kalimat dari Yesus ini, bayangkan ya, tak akan ada rambut, kepalamu akan hilang, Saudara. Kenapa? Karena Yesus menjamin, kalimatnya pasti benar, Saudara. Mari kita, Saudara, saya memberikan judul, yaitu apa, nubuat penghakiman. Ini adalah untuk orang-orang pada zamannya, Saudara. Minggu depan, kita akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu apa, Saudara? yaitu, nubuat tentang hari kiamat, Saudara. Nah, ini buat kita nih, Saudara. Yang minggu depan, yang sekarang itu buat mereka, Saudara. Andai terjadi kepada kita pun juga, bertahan, 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 dan bersandar kepada Tuhan. Biarlah peringatan pada hari ini, membuat kita makin mawas diri, makin sadar, dan kita makin bersandar kepada Tuhan, Saudara. kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapak di dalam surga, kami bersyukur, untuk setiap peringatan-peringatan dari Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa di dalam peringatan-peringatan Tuhan juga, mengandung janji-janji penyertaan Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan, di dalam setiap kesulitan-kesulitan, kami pun pada saat ini ya Tuhan, juga mengandung janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan menghibur kami, dan Tuhan akan menguatkan kami. Kiranya Tuhan, nama Tuhan tetap kami pegang, janjimu juga tetap kami indahkan, karena Tuhan adalah Tuhan kami yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan jika ada sesuatu yang terjadi dalam diri kami, kiranya Tuhan kami tetap berpegang kepada janjimu, yang telah berjanji kepada murid-muridmu, dan juga berjanji untuk kami sekalian. Terima kasih dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin.